Ise Soko Semarang, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, gelar pelatihan masak, kanggo warga binaan lokalisasi Sunan Kuning, Kota Semarang. Pelatihan ini kanggo bekal poro warga binaan, supoyom buka usaha kuliner, sakwise panggonan lokalisasi ditutup. Yikapi penutupan lokalisasi Sunan Kuning, Kota Semarang, di bulan Agustus, warga binaan Sunan Kuning dibekali macam-macam keterampilan kanggo berwirausaha, supoyom orang malik, di prostitusi. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, yaitu pelatihan keterampilan masak, kanggo poro warga binaan lokalisasi Sunan Kuning, koyok ngawi bakso, makaroni skotel, ayam bakar, landi aliani. Pembekalan masa iki orang mongsa caro teori nanging uko dipraktek ke langsung, landi dapingi karo istruktur Skodinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Dibnaker memberi pelatihan, contohnya untuk makanan kuliner, yaitu bakso, ayam bakar, makaroni skotel. Terus nanti tujuannya itu biar dia keluar dari sini, bisa bermanfaat untuk membuka catering sendiri, membuka warung sendiri, biar nggak kembali ke sini lagi. Tujuannya itu. Jadi, Dinas Tenaga Kerja itu memberi bekal untuk pelatihan ini. Wira usaha. Wira usaha. Salah sisi warga binaan lokalisasi Sunan Kuning, ngaku senang untuk pelatihan masak, landi karap ke pemerintah isong ngei pesangon kanggo modal usaha. Harapannya itu ya dapat lirung-lirung, terus harapannya nanti kita bisa keluar dari sini, bisa membuat usaha sendiri di rumah, bisa mengembangkan usaha sendiri. Mengalami kesulitan nggak yang tadi belajarnya masak? Nggak juga sih, kalau udah didingati nggak. Salian iku Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Uku Arap terus ngei pelatihan keterampilan, Koyo Ngawe Kerajinan Aropo Dompet Otowotas, marang warga binaan lokalisasi Sunan Kuning, Kota Semarang. Hari Widodo, Kudane Dewi, Semarang.